Ruah Elohim, kita lihat And the wind from God And the wind from God move over the surface of the water Jadi secara tekstual dibuktikan Secara ayat, teks aslinya bahwa kata ruah itu Bukan merujuk kepada roh seperti Kasper yang meleng-leng di udara Tapi itu adalah angin Ini secara tekstual ya Sekilangan kalau Anda punya tekstual yang lebih tua dari ini Dan bisa ditunjukkan sebagai data pembanding Oke, saya ikutkan dengan pendapat yang saudara pegang Yaitu angin ya Saya ikutkan, kita ikutkan nih Nah, apakah yang saudara masuk itu Angin yang seperti ini yang kita hirupin nih? Oke, jadi angin Kenapa angin sudah ada di situ? Nah, ketika Tuhan berkata Bersit barai oleh Mersemen Veharetz Semua potensi perciptaan sudah ada Tapi belum dipisahkan Makanya nanti dipisahkan tuh Nah, sekarang kita lihat Di dalam cara belajar yang benar Torah Kita lihat Hari pertama Tuhan menciptakan 10 hal apa aja Nah, ini perlu nih Tunggu Saya buka data lagi Ini sambil Bang Billy buka data Pak Apollo ini nggak ada datanya? Apa cuma nanya-nanya doang? Kan lagi belajar Oh iya, 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 iya Belajar Kita, kita nggak menanyakan dia Dia membuat pernyataan Maka saya tegar pernyataannya Gitu lah Iya, iya, iya Saya tegar pernyataan dia Supaya dia harus bertanggung jawab Bahwa mengatakan Keroh itu angin Masuk akal nggak apa yang diklaim dia Seperti angin Supaya bertanggung jawab Ini pada perpulauan 2000 tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Bukan ini Pada pertama Oke Ini Ini first day The first day On the first day of creation God produced 10 things Sepuluh hal ya Diproduksi atau dibuat Yaitu langit dan bumi Tohu, febohu Light and darkness Wind, wind and water Gitu Waktu nanti airnya nanti dipisahkan tuh Air yang di atas dan di bumi Durasi siang dan durasi malam Itu hari pertama Belum menjauh Jadi kenapa angin Kenapa angin sudah ada Ini nyambung Ini nyambung dengan ini Gitu Itu cara Belum menjawab bang Tadi abang katakan bahwa Roh ilahi itu adalah Ruah itu adalah Ruah alamu Saya bukan bilang roh ilahi itu adalah angin Gak gitu Gak gitu Cara berpikir Yahudi Gak gitu Kata ruah disitu adalah angin Bukan roh alamu Itu adalah angin Gak gitu Gitu bro Ya Coba Coba Kita comparekan ya Terkait Tuhan itu Pencipta roh Dengan apa yang diakini Kristen Itu compare dengan Muslim dengan Kayak Apa yang namanya istilahnya Menarasikan roh ini Semua ciptaan itu di Islam Sama pun jauh Itu sepakat ya Roh itu semua ciptaan Bukan roh itu berbentuk Tuhan itu berbentuk roh Tapi kalau Kristen kok lain Gitu kan gak apa-apa Bang Apuluh Itu kan mungkin Padahal abang Pada hal-hal yang Seapa ya Yang hal-hal yang masih jauh ya Tapi Kalau abang perhatikan ya Ya Abang kan mengatakan bahwa Allah yang abang sembah ya Itu kan tidak berbentuk ya Tetapi Di kitab Taurat mengatakan Alam menciptakan manusia itu Segambar Oh itu Selen sama demo Beda dengan temona Gugur ya Kalau abang mengklaim bahwa Yang abang sembah itu Seperti yang di Taurat Gugur tuh Tadi sudah dijelaskan Itu cuma Sementara ini Segambar dengan manusia Tuhan itu Ya ampun Enggak Enggak segambar Enggak segambar Kata Selem Selem itu adalah Selem itu adalah Bukan gambar Kalau gambar itu Atau rupa itu Adalah temuna Beda 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 Secara Secara Gramatikal bahasa Artinya beda Makanya Kedekatan Seorang umat Kepada Tuhannya Lewat kitab Suci adalah Lewat Teks asli Jadi Jadi gak bisa Dimain-mainin Kayak Tristan Yang bilang ini Roh Allah Gak bisa Karena kami tahu Bahwa disitu Teks dan konteksnya Merujuk kepada angin Coba Kang Alip Carikan dalil itu Terkait dengan Penciptaan Adam itu Apa kasih gambar Dengan manusia Yang sesuai dengan Apa yang dinarasikan Di dalam Budinya gini Nase Adam Selmenokit Motenu Nah Ya Jadi image Disitu adalah Citra Atau Esensi Blueprint Blueprint Seperti Jadi gini Seperti Image Image Gambaran Apa ya Kurang lebih Tepatnya Kurang Enak Blueprint Ini tepatnya Kayak gitu Kata aja Kayak gini Bang Bili Ada arsitek Dia mau bikin gedung Dia menggambar Gedung tersebut Gedung tersebut Jadi menurut Gambarnya arsitek Gitu Jadi sifat-sifat Sifat-sifat Tuhan Sama dengan kita Yaitu adalah pencipta Tuhan bedanya Tuhan menciptakan Dari yang tidak ada Kita menciptakan Dari bahan yang sudah ada Kurang lebih begitu Kata Selem Elohim disitu Jadi Kata Selem Amademud Beda dengan Temuna Yang plek Artinya Temuna itu adalah rupa Gitu Berbeda Jadi disitu adalah Sifat-sifat Tuhan Yang ada Di melekat Di dalam diri kita Kata itu Kata Naseh Adam Kit Motenu Eh Naseh Adam Naseh Adam Apa ya Kit Motenu Apa sih Coba tadi Coba cek di Gue udah lupa Gue udah ngomongin Coba kita lihat ya Di Ceparia Koren Di Koren Di Koren Naseh Adam Tuh Ini Koren Nah tuh Korennya keluar tuh Mantap ini Jadi begini Itu kejadian berapa sih Kejadian Kejadian 126 126 Jadi kalau di Kekristian itu Arsitek itu Ya bentuknya Arsitek itu Ya bangunan Gitu loh Tuhan itu sendiri Si gambar Yang manusia Ya Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa Atas ikan-ikan Di laut Dan burung-burung Di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh Bumi Di atas segala binatang Melata Yang merayap Di bumi Jadi Gak sama ya Apa Yang digabarkan Allah yang digabarkan Di Taurat itu Dengan Allah Yang menjadi Sesembah Yang menjadi Yang disembah oleh Umar Islam Ini Yahudi Billy ini Yahudi Yahudi nih Bukan umat muslim Ini Yahudi Yang keselamatannya Yang bapak Ambil itu Makanya dia Dari tadi Perjanjian lama terus Berada di Bangsa Yahudi Nah sekarang Yahudi mempunyai Kitab Yang di Yang diartikan Itu bukan segambar Itu sama dengan Tuhan Itu manusia Gitu lho pak Jadi gini pak Apa yang dinarasikan muslim Bahwa Tuhan itu Tidak bisa dicatau Oleh akal Pikiran manusia Apalagi Itu bentuk Nah itu Apalagi segambar Itu gak diperbolehkan Sama dengan Apa yang dinarasikan Bukan segambar Bukan segambar Bukan hanya segambar Dengarkan lagi Baik Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Pakai Dan cik Kena dia disini Dia kena disini Yuk bang Bilih Bang Bilih Bang Bilih Saya memang Menarasikan ini Dari kitab Yahudi Nah Kitab Yahudi Rabbi-Rabi Yahudi Menjelaskan terkait Segambar Atau serupa Itu tadi Bukan itu yang dimaksud Bukan Tuhan Itu serupa dengan manusia Enggak Hanya Ketisselan yang dimaksudkan Ini Ternyata di dalam Alkuan juga tidak Begitu Gitu loh bang Silahkan Dibang Bilih Ya Naseh Adam Kitmoteno Naseh Adam Betselmenu Kitmoteno Yang dibahas ini Nah Naseh Adam Betselmenu Kitmoteno Kalau dibilang Rupa Makan merujuk Kepada Coba Aku cek ya Ini Ini Selem 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 Sama Demut Demut Kalau mau dipaksakan Itu menjadi rupa Segambar dan serupa Mari kita lihat Kitab Ulangan Tunggu bersama Ini ada Seperti Cuef Di bawah Cuef Nanti Nanti Cuef Kita naikkan Sebentar Naikkan Bang Perangkan Wangamir Perangkan Tidak ada Lari dia Ada Bilih Tidak lari dia Ulangan 4 Ayat 12 Ulangan 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 4 Ayat 12 Itu Itu Jelas tuh Ulangan 4 Ayat 16 Itu Rupa itu Disebut Temuna Bukan Selem Atau Demut Beda Nah Penjelasan Para Rabi-Rabi Tentang Betselman Nukit Multinu Ialah Kita Sama Sama Seperti Tuhan Mempunyai Sifat Penciptaan Bedanya Tuhan itu Menciptakan Dari yang Dari yang Kosong Yang tidak ada Sementara Kita Menciptakan Dari bahan Yang sudah ada Seperti kita Manusia Menciptakan Meja makan Satu set Menciptakan Meja makan Nah Ngambilnya Dari mana Dari kayu Yang ciptaan Tuhan Apakah Meja makan Itu akan Abadi Enggak Abadi Nah itulah Maksud Daripada Kita menciptakan Manusia Segamu Dan Serupa Kita Di dalam Terjemahan Yang sayang Salah Terjemahan LLRI Sangat sayang Hingga Ayat ini Dijadikan Landasan Bahwa Tuhan Itu berbentuk Seperti Manusia Seperti 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 Kalau di Islamkan Manusia Itu bisa Melihat Tapi Allah Itu Maha Melihat Tidak Sama Dengan Melihatnya Manusia Kemahaannya Yang Ulangan 14 Ayat 12 Sudah Jelas Dari Tengah-tengah Api Engkau Mendengar Suara Saja Tapi Satu Temuna Temuna Atau Rupa Tidak Jadi Eli Benar-benar Blunder Ketika Dia Menerjemahkan Besselmenu Kitmotenu Jadi Rupa Salah Karena Temuna Itu baru Rupa Gimana Suep Nah Ini Suep Kalau sudah Mulai Berjalan Ayo Dikasih Itunya Suep Perbandingannya Temuna Suep Suara Suara lo Mana Tidak Ada Suara Suara Tidak Waduh Wah Bahaya Ini Mana Terguncang Masih ada Masih ada Apolo Apolo Masih ada Bang Apolo Ingatkan Bang Apolo Coba Demut Temuna Selen Temuna Tidak Suara Suara Suep Terbaiki Dulu Turun Turun Yang 126 Apa Katanya Disitu Rupa Temuna Rupa Makanya Meracu Aslinya Aja Biar Biar Tidak Tergelincir Dari Pernyataan Yang Sebenarnya Gitu Bang Kalau Tuhan Berbentuk Roh itu Animisme Kalau Indonesia Ya Itu pendapat Tidak Biasa Kalau Dibahasanya Penyebarung Namanya Juga Bukan Adirannya Aliran Yang lain Sesat Aliran Yang lain Juga Mengatakan Adiran Sesat Itu Biasa Itu Biasa Oke Kompari saja Sesuai dengan Yang mempunyai Kitab Tuhan Ya Udi 126 Temuna Juga Ya Kang Soeb Coba Turun Dulu Kang Soeb Suaramu Gak Ada Ini Dengan 4 Suara Suara Gimana Gimana Peter Kan Kamu Pasahkan Kepada LAI Aja Ikuti Kadanggar HSM LFM Mitok HS Kol Kol Devarim Atem Semiim Naik lagi Juret VT Muna Ini Temuna Ini Temuna Beda Dengan Tadi Tadi Selem Sama Demut Nah Ini Kalau Yang Rupa Rupa Ini Temuna Halo 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 Si Baru ada Itu Bentar Bentar Nah Pada Ulangan 4 12 Tadi Bentar Nah Disini Ya Devarim Devarim 4 kan Nah Dikatakan Gini Beda Berhasem Alekhem Mitok Es Kol Dibarim Atem Sam'im Ut Temuna En Kham Ra'im Zulati Kol Nah Temuna Ini Temuna Itu Kalau Contoh Fakta Di Lapangannya Seperti Ini Ini Temuna Ini Temuna Kalau Nah Kalau Faisal Dalam Asyarat Hadif Itu Kalau Faisal Itu Seperti Tahu Action Figure Nggak Coba Lihat Di Channel Siapa Teddy Sanjaya Itu Dia Kan Sering Naruto Nah Ini Nah Ini Nah Mana Atas 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 Nah Ini Nah Ini Kan Temuna 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 Itu Contoh Gambaran Umumnya Seperti Ini Temuna Lukisan Kayak Gini Temuna Ini Masuk Seperti Coba Lihat Di Channel Tadi Sanjaya Itu Ketika Dia Menunjukkan Koleksi Koleksi Action Figure Naruto Ironman Dragonball Nah Itu Faisal Faisal Kayak Gitu Itu Faisal Faisal Temuna Ya Faisal Faisal Temuna Seperti Itu Jadi Yang Objek Yang Memang Gelarang Untuk Disembah Ya Memang Itu Mengarah Kepada Faisal Dan Temuna Begitu John Mengarahkan Kepolitik Lagi John Aku Menambahin Sekarang Ini Untuk Apollo Aku Menguatin Apabil Tolong Dikedein Iya Mantap Apollo Apollo Megang Ini Apolo Megang Biblos Cetak Megang Nggak Ada Pegang Ya Silahkan Kita Lihat Kejadian 126 Dulu Ya Kejadian 126 Sama Kita Baca Sama-sama Disini Ya Kita Se Kok Gini Sik Bagaimana Memegang Kebenaran Kalau Kitabnya Sudah Dirubah Sebagaimana Tidak Sesuai Dengan Kitab Yang Aslinya Yang Nggak Ada Kebenaran Berarti Nah Ini Berfirmanlah Ala Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Ini Pegangan Kalian Kan Seakan-akan Torah Itu Keluar Dari Bangsa Melayu Gambar Dan Rupa Dan Rupa Nah Kita Lihat Nih Kita Lihat Disini Ini Ada Ada Latinnya Jadi Bisa Dibaca Bareng Ini Dari Bible .com Bible .com Ini Punyanya Kristen Marilah Kita Membuat Adam Besalmenu Gambar Kita Kit Mutenu Dan Menurut Kemiripan Kita Jadi Gambar Kita Menurut Kemiripan Kita Nah Kita Lihat Sekarang Di Di Disininya Nah Disini kan Malah Menurut Gambar Dan Rupa Gitu Mana Mana Rupanya Mana Gitu Loh Nah Tuh Bagaimana Itulah Karena Rupanya Mana Dari Perjemahan Doang Bisa Menu Di Dalam Gambar Kita Kit Mutenu Apor Bintu Our Likeness Mana Gitu Loh Itulah Kenapa Kalau Kita Lihat Di KJV Itu Nggak Ada Rupa Rupa Yang Kalian Kalian Iman Itu Nggak Ada Rupa Rupa KJV 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 Nggak Ada Oh Ya Nggak Ada Kata Rupa Nggak Nggak Ada Apa Rupa Itu Form Ya Rupa Itu Form Harus Berdikit Lagi Mana Sina JV Selamat Lagi Tuh Kita Belajar Sampai Pemilik Pemilik Tadi Pekin Iya Koren Koren Itu Apa Bahasa Indonesia Bacaan Oh Al Quran Torah Koren Buh Mikra Coba Gimana Tadi Nih Lihat Nih KJV Kita Buka KJV KJV Tuh 26 N God Said Let us Make Man In Our Image Koma After Our Likeness Nggak Ada In Our Image And Our Form Gitu Nggak Ada Nggak Image Ini Nih Nih Nggak Say Let Our Image As Men Make Our Image Image Ini Our Image Image Yang Gambar Yang Rupanya Mana Itu Kan Tak Terjemahan Jatohnya Nggak ada Pada Dengan Kata Untuk Selem Itu Nggak ada Padangan Katanya Memang Nah Sekarang Gini Sekarang Gini Itu Iya Nah Ini Sekarang Yang Paling Nonjok Kenyataan Pait Disini Brother Apollo Silahkan Dibuka Bilangan 12 Nomor 8 Bilangan 12 Nomor 8 Iya Bilangan 12 Nomor 8 Ini Nonjok Bakat Ini Apolo Udah Dibuka Nah Kita Lihat Disini Berhadapan Berhadap Hadapan Aku Berbicara Dengan Dia Ini Tuhan Langsung Yang Ngomong Terus Terang Bukan Dengan Teka Teki Dan Ia Memandang Rupa Tuhan Nah Ini Memandang Rupa Tuhan Ada Kata Rupa Kita Buka Buka Ibraninya Daripada Bahasa Inggris Mending Bang Bili Atau Shoeb Yang Bacain Bilang Dulu Jangan Belang Ini Ini Dari Dari Diterjem Rupakan Nah Hanya Gini PLP Ada Ber Bo Umar E Beloh Be Kedot U Temunah Hasyim Yavid Umad Doa Lo Yer Halo Nah Temunah Tuhan Temunah U Temunah Hasyim Yabid Umad Doa Lo Yer Oh Nggak Ada 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 Suara suaranya bagus mantap ini menggunakan temuna bukan selim jelas ya terus ya itu PLP PLP itu bukan merata wadah berbuka PLP tulisan P itu kan mulut bibir apel keluar dari apel keluar dari bibir itu suara suara maka selamat selamat datang di kebenaran berada Apollo jadi enggak ada Tuhan itu bentuknya manusia Yesus itu enggak ada itu dan dalam hal Tuhan juga jelas walaupun kami tidak sesyariat dengan Yahudi tapi menarikkan Tuhan itu Tuhan itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia tapi Tuhan ada itu kemahayaannya Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim sama dengan apa yang dinamakan di dalam pihak ini kan ini kan mulut ini bukan berupa nah kalau memang dia enggak terdiri terjangkau bibir ya silakan nah mulut ya misalnya mulut ya tapi bukan enggak berbentuk baca tuh mulut bor selamat datang maksudnya Tuhan punya mulut katanya gitu loh maksudnya mulut itu menggabarkan kita manusia bahwa Tuhan itu mempunyai suara kecewaan mempunyai dalam tanah bilangan tapi enggak serupa dengan makhluk itu intinya itu itu istilah antromorfofisme itu yang enggak dipahami oleh orang awam ya soal itu iya antromorfofisme itu adalah itu kan bagaimana untuk menjelaskan berkomunikasi dengan instrumen-instrumen yang dipahami oleh manusia ketika tangan kuku bukan kurang panjang untuk menolong telinga kumpul kurang panjang untuk mendengar bukan berarti Tuhan punya telinga atau punya tangan gitu nah disini nama para 12 nomor maksudnya di islam juga pada bilangan pada bilangan 12 nomor penjelaskan yang sama dengan manusia biaya tinggi nah dikatakan begini with him I speak mouth to mouth ya mulut ke mulut ya disini katakan berhadapan aku berbicara dengan dia nah enggak nyambung ini sedangkan kata PLP dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang ini juga sama ya ini dipegang oleh Om Billy tadi ya nah ini benar-benar gini ini kan with him I speak mouth to mouth coba coba bukan komentarinya bagus banget itu banget setang dan kebenaran mulut ke mulut face to face oh face bukan face to face mau tumult mau tumult dong mau tumult dong mau tumult mau tumult mungkin itu coba baca komentarinya sep komentarinya bagus banget yang kita-kita lihat kita lihat komentarinya dalam bilangan 12 nomor ke 8 bukan bukan face to face nggak ada face to face gitu PLP loya khalti letter game face to face atau loya dia? berarti gak yang saya bilang tadi saya gak mampu kalian menutupi buat 1 2 ayat mungkin kalian tutupi ya nah dia bilang mulut ke mulut aku telah berbicara dengan dia aku sendiri menyuruhnya untuk berpisah dari istrinya dan dimana dan dimana saya mengatak aku mengatakan ini padanya disini ketika aku berkata kepadanya pergilah katakan kepada mereka kepada orang bahwa kamu ketendamu bergabung kembali dengan istrimu tapi untuk tetaplah engkau disini bersama aku dan aku akan berbicara kepadamu terus-terus ada lagi komentarinya lain nah umirah nah ini mar'e ketika dikatakan mar'e ini mengacu pada kejelasan komunikasi ilahi nah komunikasi ilahi bukan face to face ya yaitu bahwa aku mengungkapkan komunikasi aku kepadanya dalam bentuk yang paling jelas dimana itu dapat diletakkan dan tidak menguburkan dalam tiga-tiga seperti misalnya cara yang dikatakan kepada ya skill ya namun orang mungkin berpendapat bahwa itu mengacu pada penampilan sekina nah sekina ya kalau udah sekina itu gak mungkin dalam wujud yang dalam bentuk materi itu pada melihat Tuhan namun dinyatakan keluaran tiga-tiga-tiga kau dapat melihat wajahku oh ini panim-el-panim ini iya iya kalau kamu berpikirnya begitu kalau kamu berpikirnya begitu maka akan tabrakan semua tadi kan dikatakan dari tengah-tengah api kau mendengar suara selesai tapi satu rupa pun tidak berarti ntar enggak, 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 enggak sinkron dengan-engan yang lainnya gitu, karena kan cuma suara aja, enggak ada rupa gitu, Apollo sekarang enggak tertaruh lah kita ikuti oke, Tuhan itu ada-ada ada misalnya muka dengan muka oke, ada mukanya, terus nanti bertentangan dengan-dengan yang lain ayat tadi dari tengah-tengah pinggir mendengar suara, tapi satu rupa pun tidak, bertentangan berarti itu udah ya, jadi di Taurat itu ya wajah ke depan itu enggak diperlihatkan kalau kita baca tekstualnya itu hanya melihat bagian belakang Musa itu tungguin lah, tungguin katanya pemilik Musa tidak berbentuk, itu udah dor kalian, kalau kalian membenciamakan dari Taurat, udah kena dor kalau sampai mengalahasikan itu berterjemahannya berterjemahan dari LAI ini bertentangan dengan terjemahan punya Judaism begitu, disini dikatakan when I speak mouth to mouth sedangkan disini mengatakan berhadapan, aku berbicara mouth to mouth ini kemana? mouth itu apa? mulut kan? bukan berhadapan mouth to mouth itu harus berhadapan 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 mouth to mouth itu berhadapan artinya dong innalillahi jadi jadi mulut kemulut semalam ini apa sih? nah yaudah sekarang aku gedein-gedein yang aku iya 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 siap-siap Apollo coba sekarang bantah ini ya gua akan bawakan perjanjian lah pada perjanjian baru nah kita lihat disini coba kalau misalnya Hosea 11 nomor 9 lu mau ngelesnya gimana? gua pengen tau aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan monggo silahkan ditafsirkan sesuka hati kayak gimana tuh? bukan manusia loh gimana tuh? jadi pada waktu itu itu kan ayat dalam perjanjian lama ya waktu itu belum menyambia belum Yesus belum menyatakan diri sebagai manusia Allah itu belum menyatakan diri sebagai manusia makanya dikatakan dia di hari selapan ya anak-anak yang menyatakan berarti kalau disini kalau gitu perjanjian lama udah aman ya berarti bukan manusia Allah itu bukan manusia ya udah aman itu ya kita keperjanjian baru sekarang sepakat ya oke sip gampang bakar kita keperjanjian baru 1 Timotius 6 nomor 16 ya Timotius siapa yang nulis Apollo Paulus Paulus oke kita lihat Paulus ngomong apa disini dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayam dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya lah hormat dan kuasa yang kekal amin amin selamat datang dikekenal karena pada waktu itu dia sebuah kembali dia sebuah kembali kepada keelanjiannya semua itu gimana kalau gitu ini harus dihapus seorang pun tak pernah melihat dia itu harus dihapus jadi jadi seorang pun pernah melihat Allah tetapi anak kekal Allah yang ada di pangkut Bapak dialah yang menyatakannya berarti anaknya bukan Allah hanya oke kita Yohane 118 ya nah disini lu terkubur lagi My Braden maaf seribu maaf Yohane 118 iya kita kita lari lagi ke bahasa asli dari perjanjian baru Yohane 118 iya apakah benar menyatakannya di dalam bahasa Yunaninya Alhamdulillah nah ini frasa terakhir nah ini monogenes Theos Oon Aston Kolpon Tau Patros Eikenos XCG1 Eikenos XCG1 jadi kata menyatakan itu XCG1 kita buka sekarang arti kata dari XCG1 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 nah ini XCG1 atau konfondensinya 1834 dari akar kata XCG1 nah ini itu apa sih XCG1 dan XCG1 ini nah disini dijelaskan dibaca baik-baik ya is the root of the English terms XCG sis oh XCG1 iya jadi artinya apa Yohane 118 anak Allah lah yang menafsirkan Bapak bukan menyatakan dar selamat datang kebenaran lagi-lagi Yohane berapa tadi 118 ya Yohane 118 nah ini kalau kita lihat dalam arah mic-nya ini kita langsung pakai saya langsung pakai dengan pesannya ya eh itu sudah digedain Pak Amir check Yohane pasal 1 nomor yang ke 18 sekarang kita dalam ini langsung menggunakan bahasanya Yesus ya tadi kan Yunani sudah bisa baca bro baru bisa baca nggak bisa nggak bisa ya oke haleluya berarti bahasa Tuhannya sendiri aja nggak tahu kok orang Kristen nah disini dikatakan begini Alha Alha La khaza'ana Mimtam ya Ikhid Ikhidaya Alha Hauda'itau B'ubah Dabuh Hoh Ishtari B'ubah Dabuh Hoh Ishtari ya itu menunjukkan secara pemahaman linguistiknya pada Yohanes pasal 1 nomor 18 ya yang dimana mengatakan bahwa rupa atau wujud dari Alha itu sendiri ya itu menunjukkan menyatakan tapi dia itu lebih ke apa namanya lebih cenderung ke dia itu dia cuma sebatas menerangkan dia menerangkan sekaligus dia cuma menyatakan bahwa Allah itu gak bisa dilihat begitu bercerita diceritakan tapi tidak menerangkan bahwa Allah itu rupanya seperti ini loh enggak sebenarnya tadi yang diterangkan oleh yang diterangkan oleh triun dari PW dan PL itu udah jelas bahwa tidak ada yang bisa melihat dia begitu memang tak perlu yang mengatakan bahasanya isu sendiri menafsirkannya yang menafsirkannya pun silahkan lah kita buat menafsirkannya gak apa-apa kita ikuti bukan menafsirkan tapi memang teksnya mengatakan demikian iya dia lah dia lah yang menafsirkannya kan kan seperti itu kan tapi ini kan pakai bahasa yang menafsirkannya saya mengikuti kalian loh iya silahkan jadi kalau nanti kalian mengapakan statement kalian itu ya jadi jalanin 1.18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menafsirkannya jadi jelas menafsirkan sekalipun kita ganti dengan menyatakannya bahwa Yesus inilah yang menunjukkannya gitu loh tapi kamu tidak percaya kepadanya dor kamu dalam kebenaran kalau kami menunjukkannya benar bahwa Tuhan tidak ada yang melihat dan Yesus sendiri menyatakan diri sebagai apa utusan kok dor dalam kebenaran berarti Yesus menunjukkan bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak bisa dilihat bukan bentuknya Yesus bukan tapi Tuhan menunjukkan Tuhan yang disembah yaitu saat dia di Getsmani cucut kepada siapa Tuhan yang tidak bisa dilihat dor dalam kebenaran nah yuk itu pernyataannya Yesus sendiri yang menampai sekalian bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dilihat pernyataannya Yesus untuk memperkenalan Tuhan ya Tuhan yang tidak bisa dilihat sehingga dia menyujudkan diri dengan Getsmani ketakutan apa semua ditujukan kepada murid-muridnya dia sujud kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat itu tadi tapi Kristen sujud kepada Yesus saya harusnya siapa ini Yesus atau yang menyusuti Yesus cor dalam kebenaran tapi dia ini pahamnya saya gak tahu nih kalau lihat versi versi bahasa Arabnya itu apa namanya yang mengabarkannya huwahu baru nah dia yang mengabarkan huwahu bukan yang mengatakan seperti orang itu maksudnya dia yang menjelaskan bahwa Allah tidak ada yang bisa melihat ahadun satu orang pun tidak ada seorang pun yang melihat Allah gitu kan nah tapi seorang anak dia yang mengabarkan yang mengabarkan bahwa tidak makanya dia sebagai jalan jalan apa jalan untuk memperkenalkan Tuhan yang gak bisa dilihat sehingga Jesus berdoa apa semua dengan Tuhan yang gak bisa dilihat bukan Jesus itu sebagai Tuhan bukan karena dia menunjukkan itu seharusnya kau telah melihat Bapak makanya di akhir yang lain kalian harus perhatikan itu tetap berkomparasi dia kau berlaku yang telah melihat Bapak itu jelas tertulis malahan apa yang kita terangkan sesuai dengan original teks Yesus pun bisa mengatakan demikian suaranya pun tidak pernah kalian dengar dan rupanya pun tidak pernah kalian lihat ya la kale memeton shim'aton wala khizwe gitu rupanya suaranya pun tidak pernah kalian lihat suaranya tidak pernah kalian dengar dan rupanya pun tidak pernah kalian lihat cedor terakhir memperkenalkan Tuhan Tuhan yang dicembah saat dia susu apa bedanya di nabi-nabi lain bro bedanya ya dengar kan bedanya itu nabi-nabi lain itu mati sampai sekarang sampai sekarang masih dikongi dong itu mati katanya tapi dia bangkit katanya katanya jadi kalau dengar kata bahkan sebelum jasih terangkat ke surga nabi-nabi yang lebih senior daripada yesus pun sudah pernah ke surga buktinya Elia sudah pernah gimana ya dia dibawa ke surga tapi dia itu tidak mati kawan dia diangkat ini yang mati bang kalian gak percaya aduh matikan orang Islam kalau gak mati lebih hebat pernyataan Muslim sebetulnya karena sampai detik ini belum pernah mati umat Islam lebih apa itu kalau memang dia Tuhan umat Islam yang lebih mempertuhankan karena gak pernah mengalami kematian kalau Tuhan sudah mengalami kematian bukan jadi Tuhan karena sudah merasakan mati tapi umat Muslim sampai detik ini menyatakan Isya belum pernah meninggal tapi diangkat hebat hebat tapi gak menurunkan kenapa kekuasaan Tuhan yang menciptakan Jesus itu bedanya ayo kalau Tuhan sudah pernah mati bukan Tuhan itu bro nanti jadi vampir itu karena pernah mati lagi hidup lagi ayo bagaimana kalau begitu ya kenapa dia mati dan pergi ke alam maut ya turun ke dalam kerajaan maut dia dia mengambil kunci maut itu makanya di wahyu dikatakan aku telah memegang segala kunci kerajaan maut dan akan dilemparkan ke api ke api yang menyala-nyala karena dia sudah pegang kunci maut itu itu artinya itu kesitu bang maka orang-orang yang mati di wajud jelas tertulis ya maka maut dan kerajaan maut akan dilemparkan kepada lautan api yang menyala-nyala itu artinya mautnya kesitu kenapa dia mati harus mati dan turun kerajaan maut kesitu kenapa itu semua juga gendak Bapak loh itu karena Yesus kan menyatakan diri gak bisa apa-apa aku tidak bisa berbuat apa-apa pengadilanku adil itu siapa yang mengadili Tuhannya Yesus Bapak berarti dia sebagai jalan sebagai saksi sama dengan nabi-nabi yang lain saksinya apa kalau di dalam di dalam Islam ya Al-Quran yang mengikuti Al-Quran berarti tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan itu sebetulnya yang dijelasin Yesus karena pengadilannya pengadilan yang dinyatakan Yesus itu yang mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa Allah Yesus Yesus tidak bisa berbuat apa-apa jadi artinya penghakimu adil karena siapa karena Bapak yang telah mengutus aku penyaksiannya Bapak yang menjadi hakimnya itu Bapak bukan Yesus ayo 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 boleh penang saja jadi aku tidak berbuat apa-apa artinya itu adalah Bapak yang diam di dalam aku itulah yang melakukannya yang mengutus bukan yang mengutus dari surga itu aku datang dari surga itu datang ke bumi itu sama untuk utusan dengan berdiam itu gimana sih utusan aku diutus dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus diutus juga ini memang diutus tapi diutus kalau namanya diutus itu Rasul ya Bang ya dari Yahudian terkait dengan diutus itu makna diutus itu apa Bang Bili yang diutus betul apa bedanya dengan Nabi-Nabi yang lain diutus Nabi Musa juga diutus tanya Musa yang punya yang Musa diutus dari dunia ya dari satu tempat yang ada di bumi ke tempat lain ya dari mana dari mana dari langit atau dari mana kalau Musa diutus dari mana sekarang Musa diutus dari mana dari langit atau dari surga Yesus itu diutus dari bumi ke bumi nah sekarang dari bumi ke bumi kalau Yesus datangnya dari datang dari surga turun ke bumi makanya tertulis aku datang dari atas itu kan tertulis aku datang dari atas ya iya dan kamu dari dunia ini itu tertulis dan diinjil iya silahkan Kang Kores Mangalip atau datang dari atas itu datang dari atas aku datang dari aku datang dari atas aku datang dari atas nah itu maksudnya itu para utusan itu informasi datang dari atas dimana berapa itu Apollo diberapa Yohanes Marcus Matthew disana aku datang dari atas dari atas selamat menikmati Ranes 8238 ayat 3 saya bacakannya 823 ya saya bacakan ya lalu ia berkata kepada mereka kamu berasal dari bawah aku dari atas kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini itu kata Yesus Oke bisa baca bisa coba baca tempat puluhnya bro bacakan ayat tempat puluhnya kata Yesus kepada mereka diperlalu Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku bukan atas pendak sendiri melainkan dialah yang mengutus aku nah karena dari atas itu berarti nah pada ayat ke-42 ya jangan lupa masyarakat selanjutnya kepada mereka jikalau jikalau Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah bukan atas pendaknya sendiri dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri perhatikan ya aku dan aku datang kedatangannya maka Yesus Christ bukan atas kehendaknya sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku namanya dari atas diutus bang namanya dari atas kebawah dari kebawah dari kebawah kalau misalkan kalau misalkan memiliki kuasa memiliki wewenang dan kehendak otomatis dengan kehendaknya sendiri Tetapi disini kan dia mengatakan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri Gitu Ini udah bahasa Indonesia loh Melainkan Dialah yang mengutus aku Dia masih diutus Dia ini merujuk kepada subjek Bapak Mengutus adalah predikatnya Objeknya aku Aku ini merujuk kepada Jesus Dia Bapak Mengutus Jesus Jesus masih diutus Gak ada kehendaknya Kehendaknya merujuk kepada siapa? Kepada Bapak Bukan kepada dia Emang dia utus? Tadi saya tidak sangka Emang dia utus dia Dari sorga dia utus bumi Berarti kalau misalkan udah tahu Kalau dia diutus Berarti kedatangan Jesus Christ Bukan atas kehendaknya sendiri Begitu Kalau memiliki kuasa Memiliki wewenang Memiliki hak Otomatis Dia bisa datang Dia bisa datang atas kehendaknya sendiri Tetapi ini kan dikatakan Aku datang Tentang musik Kiri Itu akhirnya Si OVA Untuk Menyakulis itu Bukan Bapak Nah itu dia Emang benar Jadi jelas ya Pasal jelas Dari atas ke bawah Karena dikatakan Aku datang dari atas Tapi bukan atas kehendaknya sendiri Tapi dia masih diutus Gitu Iya Betul Karena ya Aku tidak dapat Seperti kata Yang Yang kalian klaim tadi ya Aku Tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri ya Seperti itu Oh Berkuasa Penjukan Bantuan Bapak Tetapi Aku menghakimi Sesuai dengan Apa yang aku dengar Seperti yang telah dikatakan Sebelumnya pada Akhir ke-9 Anak Tidak dapat mengerjakan Sesuatu dari dirinya sendiri Nah Kalau berkuasa Kenapa tidak bisa Mengerjakan Sesuatu Atas kehendaknya sendiri Jikalau tidak Ia melihat Bapak Mengerjakannya Berarti Dalaman ini Jesus Christ pun Masih membutuhkan Bimbingan Tuntunan Agar dimana Apa dilakukan Bapak Jesus pun melakukan Hal demikian Begitu Berarti Jadi Bapak itu bukan Yesus Makanya Saksi Yehova Bersimpulan demikian Saksi Yehova Bahwa Yesus itu bukan Bapak Karena disini Jelas ada Pembagian Kasta Yang berkuasa Yang mengutus itu Lebih daripada Yang diutus Ini bukan Tafsiran saya ya Ini yang menafsirkan Yoh Betul Henry Jadi Pengertian itu Kehendak Bapak itu Kehendak Yesus Gitu loh Wah Lah ini udah Tau Teksnya Bermeda Teksnya Gimana sih Karena Bapak itu Karena Bapak itu Di dalam Yesus Aku di dalam Bapak Bapak dalam aku Gitu loh Terus kamu di dalam Yesus juga Terus Nanti kau Tuhan dong Salahnya gitu kan Kau di dalam Bapak Supaya engkau di dalam aku Gitu Supaya kalian di dalam aku Ya itu Supaya Supaya artinya Bersama-sama Apolo juga Tuhan Apolo jadi Jadi makanya Sejak awal Di kitab kejaran itu Kita harus baca Hati-hati Contohnya Kemudian Allah Memisahkan Terang dan gelap itu Terang itu adalah Benaran Jadi Adam Sebelum jatuh Ke dalam Dosa itu Dia itu masih Bagian terang itu Masih dalam Hakikat terang itu Dia Kan itu kan jelas ya Di kitab kejaran itu ya Lalu Memisahkan terang Dan mengelap itu Dipisahkan Nyalah Nah apakah isi terang itu Isi terang itu adalah Kebenaran di dalamnya Apakah isi kebenaran itu Di dalam itu ada Kesetiaan Ada kerenahan Hati Ada roh Kekuatan Gagak perkasa Di situ Di terang itu Nah jadi Adam itu Ketika Adam itu Jatuh ke dalam Dosa Maka terpisahlah Adam Atau Terpisahlah manusia itu Daripada terang itu Nah Untuk menyatukannya kembali Harus ada darah yang tumpah Darah yang putus Terhadap Yesus Itulah maknanya Bang Jadi Dimana 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 Jadi Coba Kalau Kita Baca Keluaran Bang Ini orang Jahudi Tapi Nggak tahu Dengan kitab sendiri Yang benar Tadi kan Kamu berkata Waktu Adam Waktu kejadian Ada darah-darah Di situ Dalam kitab Adam Nggak ada darah-darahan Coba aja Cek Nggak ada darah-darahan Ketika Tuhan Membuat pakaian Dari kulit binatang Nggak ada darah-darahan Di situ Yang Keluaran berapa Ya Apolo Ya Oke Jadi ya Kalau kita baca Tentang Korban Penghapus Dosa Atau Korban Penghapus Salah Ya Di Berapa Nanti Kita Cek Saya 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 Imamat Itu Imamat 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 Daripada Masalah Berapa Korban Itu Anak Domba Masalah Berapa Sebentar Mari kita buka Kita baca Bareng-bareng Masalah Keluaran Terima Terima hai 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 jadi pengapus saya di imamat ada tinggal perati ya jadi itu ada harus dari pasal namun imamat Iya pasal berapa 5-6 5-6 itu harus ditumpahkan darah di sini dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebab tebusan salah karena dosa itu seekor betina Jesus manusia kambing bukan manusia menjadi korban perhapus dosa dengan demikian timah pohen mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya nah ini orang-orang yang betina merasakan bukan bukan sebelum itu F itu tinggal ke atas aja dosanya apa itu kan perikop ada konteksnya itu itu salah satu dosa kok dibaca aja nah ini kan dari satu apabila seorang berbuat dosa yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya tetapi ia tidak mau membaik keterangan maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri atau atau bila seorang kena kepada suatu yang najis baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis atau bangkai binatang yang najis mengeriap yang najis tanpa menyedari hal itu maka ia menjadi najis dan bersalah loh ini bukan untuk menembus dosa ini mah ada ya jadi itu menghapus najis atau orang yang tidak mau bersaksi sama yang ada lagi yang tempatnya apa tuh yang yang coba yang tempatnya ada lagi berasal dari manusia dengan enerjian-enerjian apapun juga ia menjadi najis tanpa menyedari hal itu tetapi kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah yang bersalah berempat atau apabila seorang yang sumpah-sumpah palsu dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu tetapi ia kemudian ia mengetahuinya maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu nah soal najis pasu soal tidak mau bersaksi itu pakai domba betina atau kambing betina gitu nah tidak bisa beli yang disalib nah hahaha 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 mama satu-fimaman 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 satu jadi ya itu untuk dosa perorannya iya ada-ada untuk yang ini ada juga yang yang untuk sebangsa itu ada tapi bangsa Israel ya kalau bisa semua manusia itu biasanya pakai tirek biasanya biasanya ya nah ini kan coba baca saya memanggilmu Moshe dan berfirman kepadanya dalam dalam kepadanya dari dalam kemah pertemuan berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seorang diantaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba bukan dari manusia gitu ya bukan dari manusia ya bukan dari orang-orang karena dosa perorang ngane 2 ini dosa dulu ya itu itu yang lembu itu yang lembu itu dosa sebangsa bre lihat di mau tempat deh tempat dibuka deh ini masih berbakaran kalau imamat 1 nah ini kalau dimana itu udah korban penebus dosa itu ya mana lanjutnya disini itu berpandang atau lihat tuh baca perikopnya tuh apa tuh beda-beda berdosa perikopnya eh disini berpengar kepada musik ketekanlah kepada orang Israel apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal bukan eh bukanlah dosa lebih buka lagi eh buka lagi web nah itu yang ketiga yang ketika baca yang ketiga maka jikalau maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsa sehingga bersalah harusnya ia mempersembahkan bangsanya bangsanya turut bersalah haruslah ia mempersembahkan kepada tata simp penyelesaian telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda pokok lembu jantan bukan anak domba selamat datang di kebenaran ya sebutnya anak lembu atau anak domba itu 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 jangan-jangan inilah bahasanya enggak 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 apa-apa bisa itu bisa enggak tempat yang enggak 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 udah orang-orang itu ya kita le-esmat haam nah ini haami bangsa wikrif al-hatta hatta toh asyir khatta parbin bakar nah ini bakar ya tamim sapi ya temen lah sim lehat dan domba gitu haam bangsa tadi tahun bangsa gitu Oh ternyata domba juga tapi juga lembut juga ya bukan manusia yang bertengah ternyata darah manusia enggak ada disitu nah udah jadi saya bacakan tentang Yesus Nia seperti persembahan itu ya saya baca korelasikan nih dengan Yesus supaya menangkap maka kami kawan-kawan kawan-kawan disini ya ya cuman juga kakakani Humes Yohanes 1.29 katanya begini pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata ini Yohanes pembaptis ya merujuk dengan sobat juga Pak ulangin pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dunia kawan Anda nggak percaya dor darah kajianam terguncang iya iya udah sembilan apa nggak dor semuanya itu kawan nggak ada dong dengan perjanjian lama nggak sama nggak sama Pak nggak sama karena kita harus balik lagi ke pembahaman kemudian kita seperti darah yang ditumpahkan untuk menyatukan kembali manusia itu kepada terang itu gitu dia Pak waktu memiliki hakikat manusia itu kembali kepada fitrahnya itu dia begitu ya begitu namanya agama itu iman-imanan iya betul nggak bisa Bapak bisa bayangkan itu dari kalau saya ngeliat di sini sih bapak-bapak ini melihat merujuk satu kayak seperti domba terus lembu lembu depannya udah L jadi itu nggak sifat-sifat agama kita nggak percaya kita nggak pernah lihat Tuhan kok tapi kita percaya itu akan jadi masuk ke ranah perdebatan dan harus diterima tuh jadi saat orang Kristen bilang itu ada ini ini itu itu akan diterima kalaupun disitu dibilang ada data-data itu akan melebar jauh kan orang punya agama itu kan punya cara pandang masing-masing itu akan pasti begitu makanya menurut-menurut pendapat saya ya memang benar apa yang dikatakan Yesus seperti begini jika engkau ingin melihat pengajaran sesuatu lihatlah dari buahnya itulah yang kamu lakukan kalau kamu nggak lakukan itu kalau kamu kalau kamu nggak dapat melihat dari buah suatu ajaran buah yang benar kamu nggak betul karena itu agama itu udah fix loh udah ada pengikutnya maksud saya itu bukan berarti kita tidak begini deh jangan-jangan kita berbeda untuk mempertebal keimanan kalau hanya maksud untuk perdebat di tiktok disini kan media tiktok ya nggak apa-apa yowes seperti ini tapi akhirnya jangan jadi keluar dari konteks edukasi jadi kita pahami aja anggap paham itu seperti oh cara pandang orang Kristen itu begini loh Hai seperti itu Pak akhirnya jangan saling menyakiti keinginan masing-masing aku yohanes pasal 129 ya dikatakan ini bahwa Yesus Kristus ya adalah anak domba pakai teos ya karena ini ini kan teos menunjukkan bahwa dia adalah sang korban agung yang dengannya pendamaian dosa dibuat sehingga manusia tidak sehingga manusia didamaikan dengan teos dari antara semua korban persembahan yang ada di dalam hukum Taurat yang memilih untuk menggunakan korban anak domba bukannya karena anak bukan karena anak domba merupakan lambang kelemah-lembutan dan Kristus akan digiring seperti anak domba nah berarti anak domba ini cuma sebatas bahasa metaforik tapi kalau kita lihat berdasarkan eksistensi yang sebenarnya sebenarnya merujuk kepada Yesus Christ dan Yesus Christ sebagai manusia sedangkan dalam imamat tadi dalam beberapa ayat yang dikatakan dalam imamat ya imamat apa beberapa tadi dalam imamat 4 tadi ya nah ini imamat 4 disini nah ini menggunakan lembu jantan dan ini apa namanya iya ini lembu jantan ini berapa tadi yang menggunakan ini imamat 1 nomor 1 2 menggunakan menyata berapa? imamat 1 nomor 1 nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir Waalaikumsalam 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 yang menggunakan manusia sama Pak tapi tapi sama Yesus bang dimatius 8 nomor 4 coba FTOF gimana bang Bilih nggak tahu mungkin matius 8 nomor 4 dan coba teman kalau berkata kepada Yesus maka rabbi perempuan ini tertangkap bahasa ketika ia sedang berbuat jinah matius 8 matius 8 nomor 4 matius ya saya bacakan aja lalu matius 8 nomor 4 lalu Yesus berkata kepadanya ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka nah itu apa diperintahkan Musa kepada Musa seorang yang ditutup saya ya pengorbanan apa yang diperintahkan kepada Musa bang imaman 1 tadi apa di korban itu sapi lembu kambing itu lembu lembu sapi dari lembu sapi atau dari kambing domba nah itu ya jadi ya ya jadi ini seseorang yang disebutkan dari penyakit kusta dan tentunya dia bersyukur ya makanya ketika dia bersyukur dia persembahkan satu kok sepul persembahan beda itu dengan dengan penyesalan ya penyesalan tapi kan itu intinya kan hirman tadi kan Tuhan tadi berfirman kepada Musa nah Musa tadi kan menyampaikan kepada orang Israel bang iya kalau kamu mengorbankan itu harus enggak itu hewan 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 ternak itu disampaikan oleh Yesus itu pada pesan dosa sara korban menghapus dosa salah aku salah dibicarakan nah seperti ini kan Yesus Yesus bukan menghapus dosa salah perorangan bukan menghapus dosa perorangan ini dosa dunia makanya dikatakan kalau dosa dunia biasanya pake pake t-rex bukan pake orang kalau pake t-rex ya pergilah ke zaman binosaurus ya jadi ini dosa dunia dosa dunia itu harus Tuhan sendirilah yang menghapuskannya gitu bukan menghapuskannya tuh bukan benung segitu harus mati itu 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 kalau seperti itu karena ini karena ini juga gitu karena yang mati anaknya karena iblis juga akan manusia itu kalau ini dia ada apa namanya ada sumbang penciptaan karena iblis itu penguasa kegelapan itu iblis yang menciptakan iblis ya dengarkan makanya dengarkan gitu ya iblis ya makanya kemudian iblis kan ingin menyamu yang maha tinggi nah ketepat kegelapan itulah dia penguasa kegelapan itu gitu ya iya penguasa kegelapan karena iblis yang menciptakan kegelapan kan tidak seperti itu jadi gimana dong iya 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 kemudian alam melisakan kegelapan perang dan kegelapan dengan misalkan perang dan gelap ya iblis itu malaikat awalnya iya iya malaikat malaikat penyentu penyentu coba dimana malaikat diciptakan kan gak ada sama kayak rohan tidak diceritakan ya itu dia sama kayak roh gak diceritakan juga penciptaannya iya gak diceritakan maka dari itu iblis itu memang bener punya hak untuk kegelapan gua sepakat di sini lah makanya makanya Tuhan gak bisa ya gak bisa karena iblis dan Tuhan sama-sama kuat nah sama-sama mempunyai teritorinya masing-masing kan gitu ya kristenan ya itu cakep enggak bang ya bukan iblis itu kan diciptakan juga bukan bukan eh dengerin dengerin Apollo itulah kenapa Yesus turun karena Tuhan dan iblis sama-sama punya kekuasaan nah nah sip cakep itu yang diimani kristen kan iya betul-betul bagus nah itulah makanya kami menghargai iya nah iya itulah makanya yang di yang dipersoalkan kan Yesus itu Tuhan enggak sih sekarang udah bergeser gitu yang dipersoalkan sekarang kawan-kawan muslim ini belum mengerti gitu kalau dalam kekristenan iblis dan Tuhan sama-sama berpuasa kekuasa iya nggak udah ngerti tapi sekarang kan ya sekarang udah mengerti ya kawan-kawan ya itulah kenapa ini kalau dalam dalam konsep ketuhanannya jatuhnya dualisme ada dua kekuasaan yang setara dan saling berperan ya seperti itu nah iya itu kan anggapan iblis benar-benar apolo apolo tuh bangga dan tegas loh bukan bangga bang bukan bangga itu eksistensi aja kalau situ sebut Yesus itu yang anda anggap tadi iblis itu kan sebenarnya anda itu enggak 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 tidak ada Yesus di situ nah cakep thank you iya enggak 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 Ayo kita juga diberitahu bahwa jika kita tertulis itu apa pekerjaan itu pekerjaan itu adalah mencuri membunuh dan membinasakan manusia dan menciptakan dong makanya dia punya hati membunuh-bunuh akan menghidupkan membinasakan Nah Tuhan itu menyelamatkan bahwa yang menyelamatkan juga itu itu iblis bener ya itulah dia Abang sudah salah pemikiran kalau gitu enggak itulah antara gua salah pemikiran atau ini salah-salah teks ya ini salah tertulis ya kita lihat bersama-sama ya kita bicara iblis buat tuh sangat-sangat favorit juga tokoh pertama yang dua favorit itu Paulus bisa kedua iblis dalam perjanjian baru jadi kita buka di sini tunggu ya ini masih loading masih loading loadingnya sebenarnya sebenarnya Kristen itu harusnya beradu argumen tuh ke Yahudi si Bang Bili mana itu kalau ke Islam itu udah kita baca di sini ya ini terikopnya konteksnya tentang orang yang berdosa lalu kemudian di akhir konteksnya dikatakan begini orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis jadi nama Yesus itu menjadi stempel yang diberikan kepada iblis sehingga apa sehingga kita binasa tubuhnya agar rohnya di apa di sini diselamatkan pada hari Tuhan itu ayat ya Iya dong Nah kalau nggak pakai dalil kan jatuhnya gue menghujat kayak begitu ini karena masalahnya ini ini ayat ini ayat ini gitu Iya ini satu korintus lima nomor lima itu bisa dibaca dari 1 sampai 5 Iya betul itu jadi jadi bukan jadi nama Tuhan kalian itu menjadi stempel agar apa agar iblis mau dan rela menyelamatkan orang-orang yang berdosa pada hari Tuhan jatuhnya kesempatan ya di sini jadi ini bukan dalam nama iblis kepada Yesus ya tapi dalam nama Yesus kepada iblis gitu nah disini juga dikatakan begini orang itu harus kita serahkan kita ini berarti orang Kristen aktif ya jadi kalau melihat orang berdosa ya dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan orang berdosa ini kepada iblis nah begitu itu jatuhnya Oh ya karena iblis makanannya dibu tanah Bang manusia dari dibu tanah Iya betul-betul banget merupakan apa-apa ya iya klub kan Thrill tidak ada pertentangan kan Iya setengah yang bertentangan tidak ada kalau enggak ada kalau agama tuh emang susah dimasukin akal kalau nggak belajar nggak bisa juga mau belajar mau belajar apapun kalau soalnya tidak masuk akal kan pasti begitu iya kata-kata maka tidak masuk di akalmu begitu kan Tuhan yang dibatuh percayaan jatah merupakan diri dengan segala aku juga ulah Tuhan tapi di dalam dalam pb enggak ada namanya menyebutkan Tuhan menyatakan itu adek-adek dan putusan-putusan tapi kalau menyatakan katanya Tuhan itu iblis karena menyatakan diri seperti Tuhan nah di BL berarti iblis dong yang menyatakan itu itu tadi pemahaman tadi teman kita yang tadi itu kan persoalan pemahaman saat membaca itu tapi kalau saya bilang nih di perjanjian lama ala baru itu kisah Yesus itu ada di perjanjian baru makanya saya suka kalau misalnya ini luka sini aneh ini begini-begini Oh di perjanjian lama itu udah orang Yahudi yang harus kita bisa berkusi Haruslah orang Kristen harus berdebat ke Yahudi karena Yahudi itu belum belum menerima belum enggak belum datang mesias itu iya sih malah nyerangi selama iya nih ada masalahnya Yahudi enggak mau bergembang saya kenal itu sibilu itu kenal itu temen saya yang saya berbicara nama dia beda sekarang disini beda jadi itu emang mana kita disitu berbicara dengan itu lain pasti disamping kita itu sebenarnya tidak saling percaya makanya disini itu harusnya banyak orang Yahudi biar Kristen Islam itu bisa-bisa ada ininya gitu sebenarnya udah kalau saya sih bilang agama itu udah fix udah ada pengikutnya udah punya cara pandang dia ketuhannya gitu jadi ngapain lagi kita berbicara data ini begini-begini itu akan melebar jauh tuh karena kita kan sifatnya dinamis manusia itu kan Oh ini begini Oh domba ini nggak bisa Allah ini Allah ini bukan Bapak Bapak itu bukannya Yesus kita akan dipeributkan masalahnya hal-hal masalahnya hanya saat jalan ke sorga enggak banyak hanya Yesus jalan ke sorga nah iya itu berkisar yang sederhana sederhana itu hanya Yesus jalan ke sorga tuh gimana jadi Yesus ini tuh minta di diakui gitu maksudnya minta diakui Oke itu pertanyaan cakep tuh itu isi asyik juga sih juga sih sebetulnya jadi minta diakui Yesus ini memang jalan i pasti begitu akan itu kan semuanya begitu lagi harinya kepadaku Aikam ya Hai kamu yang lebih besar dan beban berat aku akan untuk memberikan kelegaan kepadamu berubah berat itu artinya seperti utang atau dari bawah ancaman atau di bawah kengerian itu berubah berat nah datang kepada dia supaya diberikan kelegaan itu supaya dilepaskan dari itu gitu loh dibayarin hutang yang berkelegaan diberi kelegaan enggak maksud aku ini ya kawan-kawan ini yang sering gua bilang ini yang sering gua bilang ngomong lima ribu orang yang tidak makan kode dua ekor ikan apalagi baru tangmu seperti itu Afrika ada 750 juta jiwa kok masih kelaparan aja di sana Yesus dengan perangkat berjaga kadang emang Yesus ini iya kalau Kristen itu itu kan masih menunggu Yesus datang kedua kali si Yahudi kan belum gitu ini ini maka persoalannya ini siapa langsung terdiam ya itu dong tolong tolongin kalian kekristenan Indonesia merasa diberkati seakan-akan oleh Yesus hidupannya kalian dipermudah gitu Iya itu aja untuk kekristenan cabang Indonesia coba kalian jika saudara-saudara kalian di Zimbabue burung nilai Soto nih gini menurut kalian iya mau datang kepada Yesus kawan mereka menyembah Yesus mereka raja beribadah hari Minggu kepada Yesus di Indonesia juga banyak yang begitu Bang iya tapi mereka akan diberkati kan diberkahi Indonesia ini kakaristenan yang cabang Afrika ini loh kasihan semua loh 10 negara lebih 10 negara termiskin di dunia semua atau enggak semua tuh mouse mouse diisi 7-8 negaranya diisi oleh negara mayoritas Kristen kawan di Afrika masa Yesus cuma bekerja di Indonesia di Afrika nggak mau Nah itu juga nanya nih kawan makanya pertanyaan kalau lucun ini kenapa warna kulitnya sama Bang Bang Gores warna kulitnya sampah di Indonesia kenapa ya ini aku jauh-jauh deh ada daerah-daerah timur Indonesia aja deh Papua Papua Barat gitu sama Timor Lesni kenapa nggak bekerja di sana Yesus ada apa gitu itu mah politik negara lain lagi cerita mau Yesus ya apapun masalahnya tadi kan kataku apapun masalahnya Yesus akan akan apa namanya menebus ya katanya gitu kan ya enggak ingin akan memberi kemudahan akan memberi kemudahan itu dan ini ini kenapa masih masih belum menyalip Indonesia gitu besar sedalam negara berkembang lah gitu Kenapa yang ini kan Bapak merasa ngeliat itu mereka susah sudah didengar lagi kita lihat datastik kita lihat statistiknya aja gitu udah mulai dibangun iya jadi perlu kerja berapa lama gitu nggak bisa langsung saat gitu nggak bisa ya butuh puluhan tahun ya gitu nah orangnya gitu bang soalnya abang kepadanya gitu enggak gini-gini makanya butuh berapa generasi sehingga Yesus itu mau bekerja disitu butuh berapa generasi yang menderita itu mani udah udah ringkup laupe ke iman nih makanya itu saya saya ngeliat gini kenapa nih permasalahan selalu Yesus Yesus saat dia berkarya Oke saat-saat dia berfirman itu gimana dia salahnya gitu pasti banyak ya nggak itu bukan pertanyaan enak tapi saya tahu ada salahnya Yesus buat saya buat pribadi ngangkep saat-saat saya berdoa saya nggak langsung dikasih itu saya Tuhan sepeng kalau saya Tuhan sepeng sembuh dari enggak dikasih kan ditemani pertanyaan itu orang Papua itu juga berdoa tapi enggak saat itu dedikasi ini yang kepada saat itu kan nantikan paling di cicitnya gitu atau nggak tahu kan gitu kan tapi kita kan sepakat dia akan memberikan itu tapi orang kebang iya yang diberikan Indonesia orang-orang Indonesia dalam Andok berdoa-doa sekarang contohnya gini contohnya gini yang berdoa kakeknya yang sejahtera itu nanti cucunya yang ke-347 gitu Iya Iya itu cara jalannya kan itu sama aja kita pertanyaan kita kenapa sih Tuhan menciptakan ini ya Tuhan itu Maha Kuasa kenapa enggak kita harus di semuanya baik kan itu sama aja kamu bertanya seperti beda dong beda kan disini akolah kan bilang ayo datang kepada Yesus karena Yesus itu menjawab semua masalah memberikan solusi untuk semua masalah gitu nah sekarang dua kasih nih masalah nyata yang melibatkan beberapa negara yang mayoritas agamanya Kristen makanya tadi situ kan udah jawab untuk sampai ke cicit-cicitnya baru dijawab makanya kamu coba berdoa dulu yaitu kan menjadinya salah server enggak kita kan kita melihat contoh aja dulu kita melihat contoh aja ini orang Afrika udah berdoa 34 tahun dari nea dari semenjak mereka berdiri sendiri menjadi sebuah negara enggak berubah enggak berubah Afrika mana Zimbabwe Liberia Republik orang Afrika telah burung di eh orang Kristen dong yang gua bahas apalagi dari semenjak dia merdeka sampai sekarang tahu Famin Famin tuh haparan wabak haparan masih berlaku disana orang Kristen isinya dong Iya saya belum pernah bisa lihat negara ini orang Kristen susah nah karena kalian ditutupi bahwa ikristen itu begini dan begitu kami melihat dunia secara nyata coba lihat negara Kristen itu yang susah Oke oke kalau susah sesusah-susahnya sampai yang laporan mbong adalah bagai dengan sudan baru benar Iya nah ini sudah ya sudah memperhatikan sudan negara ada wilayah sudah itu yang memang mayoritas Kristen namanya yaitu sudan selatan kemudian mereka berpisah dari sudan sudah ini mayoritas Islam ya apa yang terjadi dia langsung auto masuk ke 10 negara termiskin di dunia dan itu sudah berjalan 14 tahun sama seperti Timor Leste kemana Yesus Hai jadi itu pertanyaan kamu terhadap Yesus yaitu pertanyaan gua terhadap propaganda kalian mengenai Yesus itu menjawab semua masalah ya penjauhkan program terapaga aja kok propaganda sih selain melihat yang nyata-nyata aja gitu sehingga kalau ini ya ini fakta yang lain tapi jangan bisa terima ini fakta yang baik aku harus diterima ya kalaupun dianggap Yesus itu propaganda enggak masalah bukan bukan orang Kristen mempropagandakan datalah kepada Yesus masalah kalau kalian dijawab itunya yang gua masalahkan memang dijawab Papua itu kaya udah apa banyak itu kontribusi Papua itu untuk negara ini udah oke gua iya dong Oh yaudah kalau gitu Papua kalau itu Papua kaya itu apa gimana di Indonesia pemimpinnya itu sama seperti gua bilang hanya Kristen cabang Indonesia yang diambil dan dijabah doanya oleh Yesus versi kalian hanya kristinya Indonesia kalau kalau kristen di luar Indonesia enggak kalau cerita kontribusi pemerintah siapa yang pemerintah sekarang siapa yang milih siapa ada mau siapapun yang milih itu 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 terserah siapa yang ini ya 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 kalian kalian kan mengatakan kenapa kesejahteraannya diberikan kepada kita di mana ah makin makin susah kita buah kenapa Pak gua enggak apa 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 gua enggak semua hasil-hasil kontennya bang bang bukan lucu berat-baru ingin bukan dia dia hanya mempertanyakan doang tapi memang agak sedikit lucu tapi lucu sebenarnya enggak ketika dia bilang Papua sejahtera karena Kristen begini dan gitu itu malah membenarkan gua apa yang gua bilang hanya Kristen cabang Indonesia yang diperhatikan Yesus Kristen cabang Afrika Enggak siapa bilang ya lihat itu sebenarnya ini nih ada nih sepuluhnya botol berkenalkan burundi lihat ini pernah nggak ini ke Amerika minta-minta terus burundi pernah nggak minta-minta sama inti cara pernah burundi has been plat by konflik more much over the past 26 26 tahun bayangin 26 tahun dilanda konflik jauh memang jauh kali-jauh kali kejianmu memang ngasih kecilin burundi don't have enough to to eat pos karena 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 udah berdoa dengan Yesus gitu maksud deh ini sudah lah ini ini kita lihat ini buru ya burundi religian kita buka sama Yesus tidak pernah akan di merasa kekurangan udah cukup burundi religion gitu ya gimana mau merasa kekurangan mereka udah kurang jadi gini banget nih Bang kebelon banget ini nih religion burundi Katolik 61 protestan 21 no religion 6 tradisional Afrika 6 Islam cuma 25% order Kristen 2,361 tambah 21 berapa tuh 83,8 persen ini ini kalau mayoritas Kristen tuh ini kayak ini jadinya naik karena karena Yesus tuh jadinya lo anggap ya iya karena ini orang sekarang udah banyak berdoa kepada Yesus cuma nggak dijadiin gede-gede aja nih lihat ini aja dari ini aja dari dari gerejanya dari tanah lihat-lihat nggak ada keramiknya jadi salah pemikiran itu terlambut sempit iya kita baru lagi ke situ menilai-menilai orang yang itu itu harus kaya secara materi kok itu tidak begitu itu anak-anaknya menjauh sebuah masalah kebanyakan masalah dari finansial kan gitu Oh enggak tahu tidak selamanya banyaknya finansialnya banyak orang yang tak kenal tuan aja kaya raya kok kalau kalau di Amerika ngapain coba ada kalian bilang bahwa datanglah kepada Yesus Yesus akan menjawab semua masalah masjid-masjid untuk propaganda top itu kalau kita mau kalau kita mau kalau kita mau kalau kita mau kita mau kita mau ngomong jadi begini begini di sini ya kabar sabar sabar ini orang-orang kayak gini perlu dikelasin marilah orang kayak gini kalau kalau-kalau argumentasi perlu juga kita kelas iya masih ada gitu Bang bener-bener ini bener-bener ini bunyinya itu harus diperhatikan marilah kepadaku Hai kamu yang lebih lesu dan berbun-berat bukan yang kaya yang miskin bukan yang berbun-berat aku lagi jadinya kenapa kekali Indonesia malah kaya-kaya kalau kalau kamu ngapain berat saya mau bilang orang tak bertuhan aja secara materi tanahnya banyak banyak orang tak mau nanya itu kan enggak perlu Yesus kan aku nggak perlu Yesus kan emang nggak perlu engkau kan dijelaskan itu dia jadi Yesus itu jangan dikabarkan dipropagandakan menjawab semua masalah manusia yang enggak terjadi betul-betul nggak perlu kayak gini luar itu jangan tolak ukurnya duit-duit-duit tapi terubah-rubahnya begini bukan pilihan dan kau nggak begitu kalau yang salah disini ini kan jadi pada marah-marah semuanya Apolo yang salah Apolo datanglah kepada Yesus semua masalah akan dijawab akan dikirimkan itu ungu-ungu jadi begini kan itu masalah masalah orang masih kalau orang masih masih ada yang ada yang putus asa ada yang tidak bisa berpikir secara jurni lebih banyak bukan cuma materi doang rasa karena ketakutan Kak mau dikejar-kejar untuk rasa karena kesedihan yang mendalam kecilan anak oke oke kayaknya ada agak-agak Kristen isasi ini makanya balik lagi dunia nanti jatuhnya Kristen isasi ini ya kalau gitu gini caranya kalau gitu kalau gitu gini Yesus menjawab semua masalah kecuali finansial nah gitu enak enggak gitu apapun lagi lagi itu juga salah terus gua buku salah begini tenang begini kalau mau mengkritisi itu Bro enggak enggak bukan 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 caranya sini begitu enggak kalau memang sampean tidak tidak suka dengan orang-orang yang tidak ada Yesus tidak berani udah ente diem gitu loh tapi enggak bikin api ya kan pasti respon iya memang silakan di respon tapi dijawab responnya jangan marah-marah dijawab gitu argumentasinya sekarang dibilang bukan begitu ente enggak terima jadi maunya gimana kan dia bukan kamu yang enggak terima alasannya enggak ada alasannya belum dijelaskan potong-potong ngomongan orang gimana kau silakan dijelasin dulu kenapa kenapa buruni masih belum dijawab juga oleh Yesus burundi ya ya kenapa gini aku tanya lagi apa-apa apa-apa soalnya buruk orang burundi yang menurut itu apa sebenarnya burundi burundi nah ini ya kita ambil dua poin aja ya ini dari wfpu wordfoot program USA ini bagian dari United Nation burundi ini sudah 26 tahun dilanda terus konflik konflik jadi perang sipil lalu sama most people in burundi don't have enough to eat jadi kebanyakan hampir seluruh orang-orang di burundi tidak punya makanan yang cukup untuk dimakan jadi ini ada duk halik ganti ini 26 tahun jawabannya halo jawabannya ya yang percaya Yesus ada yang kaya ada berarti mentoknya segini doang Oh ini ini untuk Afrika cukup segini sajalah nggak usah kaya-kaya seperti Eropa itu kita nggak ngerti apa pemikiran Tuhan Yesus kita nggak tahu kenapa ya berbeda dengan negara-negara muslim di Afrika contoh aja Zahir Mesir Sudan etnia Etiopia apalagi misalnya eh apalagi Mesir itu ya pokoknya ya pokoknya daerah Afrika utara lah mereka itu Alhamdulillah makmur menurut Anda memang ada kesono kita lihat aja banyak gedung-gedung tinggi di sana tidak masuk ke dalam 10 negara termiskin di dunia 10 negara dengan bencana negara kelaparan dunia tidak termasuk negara Islam itu banyak banget ada yang susah itu baru tadi aja jatuh itu langsung jatuh baca ke WLG yang langsung enggak saya sih nggak ya tapi negara-negara nggak kita bicaranya udah nggak perorangan ini ini kita negara satu komunitas kelas konstitusi bermayoritas Kristen ini semua kelapanan belas nih saya sih belum pernah liat saya selama ini sisi ngeliat Afrika di berhubungan ya coba lihat ya misalnya ini buru kita gini deh kita gitu yang saya tahu ya maka dari itu gitu ini gua kasih tahu Afrika itu terbagi dua Islam di utara kesehatan di selatan itu senang negara-negara yang mayoritasnya miskin itu yang dari selatan burundi itu di satan dari tengah-tengah sih tapi ke selatan jatuhnya ya Nah itu loh jadi makanya ini ini argumen gue tidak terbantakan hanya Kristen cabang Indonesia yang diurus Yesus Kristen cabang itu enggak-enggak jadi jadi apa di ke Afrika lagi itu balik lagi ke itu kan itu kan cerita ini Pak apa berita kecuali berita itu berita Kristen di Afrika ini orang Kristen sini masih susah ini kurang akurat apa berita ini ini waktu program program makanan dunia ini lihat United Nation PBB kurang apa apa ini apa hubungannya menyembah Yesus itu membuat orang-orang ini tadi siapa siapolo keluar lagi eh Apollo lu yang punya ini kasih temen-temen jadi mempanggung jawab Bukan ya iya 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 iyayou belumcken kabat numbolnir atau ia juga congung jawab di bawah-w؟ㅇvd Toto juga nanti belum kita quedak ke selatan afrika selatan dice appeared atau zat kalau target kulcurnya ada di Afrika Selatan ini orangnya gimana orang kristanya Bapak bicara-bicara ke sana jadi seolah-olah kalau orang bikin jahat itu karena Yesus kok lucu Pak ya karena negaranya mereka semua gitu bukan kalau orang kristal diurapi roh kudus kita juga bukan bilang kita bukan bilangnya deh nggak usah lah kita ini walaupun dihitung kristus ya kan dia ada juga manusia pengikutnya nih manusianya nih walaupun di Indonesia juga ada juga kok mau diam-diam sama di pendeta ada juga kok ingin kembali lagi hanya orang kristal di Indonesia yang makmur tapi di luar Indonesia terlalu di Afrika itu tidak diurusi tadi kan tadi kan ente bahasa ada yang memperkosa ya saya bilang jangan karena orang bikin salah Yesus disalahkan dia nggak ngajarin itu ya kasih hilang-hilangnya musuhmu itu apa itu perintahnya firmannya Bapak itu dia makanya ketika ada yang membuat kosa gini-gini maka mereka dimaafkan dan diampuni gini Bos gini kalau bicara itu janganlah ternyata begitu konteks muncul teranggung nih jangan lari dari gini-gini enggak tahu Yesus itu bakal ngampuni apa kagak kasih hilang musuhmu kasihlah sesamamu kita kamu memaksakan itu kamu memaksakan masing-masing ini kalau walaupun kalau diskusi itu kalau satu konteks belum selesai kalau jangan lompat-lompat tadi tadi saya sambut nih omonganmu nih mengenai pengawasan saya jelasin tidak semua pengikut Yesus itu apalagi dia manusia-manusia itu kan tepatnya salah kita kita setuju di situ Iya makanya ada gak ya ya tidak semua pengikut Yesus setuju tapi satu negara pengikut Yesus manusia itu enggak kita setuju dulu nih setuju ente manusia itu tempatnya salah Oh ya setuju setuju ya udah berarti bukan salah Yesus Yesus mengajarkan kebaikan dan kebenaran iya itulah kenapa ya jadi gini sama masa depan ini gini kalau kita udah setuju enggak kalau kita udah setuju berarti itu bener-bener tuh berarti kan personalnya tuh dikasihnya gini loh Raymond Raymond ini bro kita jangan larikan lagi kalau kita udah setuju manu ya tempatnya salah bareng siapapun Tuhan dari kesehatan bareng ini Yesus itu bisa live menebus apa Raymond ya gue udah paham nih maksud Bapak ini nih jadi ganti orang-orang muslim itu menganggap saat Yesus itu menebus salah eh menebus salah dosa manusia udahlah kita Hore kita dosa kita hilang itu kan tanda-tanda tanda-tanda Bang itu kan itu itu apa sifat-sifat agama itu begitu Bang sekarang gini dia agama manapun Pak jadi kebenaran itu sebenarnya kebal dosa mybre itu masuk gua kebal dosa iya maksudnya gini juga gini aja Bapak ada berapa agama yang Indonesia semua mengajarkan kebaikan sudah setiap personal manusia itu secara masing-masing apakah mereka berbuat dosa berbuat jadi jangan-jangan jangan karena pernah ada ayat ada firman mengatakan begini bukono itu kita tim terus personalnya yang kita pertanyaan kok kok dia mengikut ini tapi dia bikin dosa padahal jadi ajarin yang baik kan begitu tanya-tanya lakunya ditanyakan korbannya ya kenapa dia mengampuni berikali penjahat tersebut jangan tanyakan pelakunya nah ditanyakan korbannya lagi kalau korbannya ikut Kristus ini dengerin biar saya jelasin malah lebih-lebih lebih bisa saya jelasin kenapa dia bisa memaafkan karena dia apa karena dia merujuk apa yang diajarkan dia tidak menyimpang kekiri dan kekanan apa yang di dia dipelajari sama dia itu itu yang dilakukan sama dia itu lho makanya pesisi orang yang diri dijadikan korban itu dia mampu untuk melakukan itu begitu bro Iya itulah kenapa kelebihan si orang itu apakah kriminal merajalela gitu karena kriminal tidak di penjara tapi diampuni begini Bos kriminal merajalera itu bukan semua Kristen kalau kita mau bilang bukan 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 ngelenggari menikah ngerti banget deh kriminal merajalela berarti dengan semua kriminal ini ada kriminal nih di suatu negara matematik Kristen ada kriminal merajalela anggap kriminal ini bukan orang Kristen kemudian apa yang dilakukan orang Kristen mengampuni Iya Iya emang dia jadi di teman kan ente pertanyakan kok dia mengampuni saya bilang karena dia merujuk ke apa yang dipelajari apa yang dia jangan bingung ketika konflik berlarut-larut ketika ada budaya pemerkosahan jangan dipotong tuh dulu beradar oke aku paham enggak bertanya nih saya bilang kalau ada orang yang mengikut Yesus dia melakukan kejahatan jangan salahkan Yesus sepakat kita karena apa tempatnya salah adalah manusia ente mengatakan bukan orang yang melakukan saat tapi korbannya kok bisa maafin dan saya bilang dia bisa maafin karena dia mengikut ajaran dan dia patuh dia-dia taat dengan itu dia mampu laku-laku juga mengikuti ajaran ajaran kasih nah begini untuknya di Indonesia tidak diampuni tapi dilaporkan kepada pihak berwajib untungnya begitu begini tuh tuh apa-apa nge-nge-nge-nge-nge-nge menuju ke ajaran yang seperti ini ente kan lari larikan lagi dengan dengan dia mampu maafkan itu banyak kriminal lucu ente kan membias kemana-mana nggak selesai saya gini nggak kita gini teknisnya deh kita lihat faktualisasi ada maling masuk jadi kalau ini orang Kristen yang taat ya ini orang Kristen yang taat ya ini orang Kristen yang taat ada maling masuk ada maling apa yang ingin kau lakukan saya ingin mengambil hartamu Oke ambil saja sepenuhmu dan saya akan mengampuni mu baik besok saya datang lagi siap besok saya akan mengampuni lagi kan gitu terus terjadi itu di luar bangkit-bangkres itu di luar pikiran kalau bukan gitu di luar dari Indonesia ya Oh masa diampuni cuma sekali masa pilih kasih diampuni ini kan berkali-kali dong Oh gitu kalau kamu gitu ya iyalah kamu gitu itu semua negara punya hukum negara ya nah itu ada sekarang ini aduh saya sama enggak pakai hukum kasih semua bro-bro-bro salah kita berdebat nih sampai keluar kata-kata binatang kebun binatang kita berdua nggak ada masalah nih bisnis orang lain yang melaporkan saya ataupun orang lain yang melaporkan ente itu mana-mana kok ini kata-kata karanahnya dialog-kata dialog selama edukasi dan juga ternyata bahasanya amat kita juga jalan 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 kalau kita mau mau diskusi Ayo kita cari yang kita akan mencari kebenaran ini sebenarnya Iya bener-bener emang sebenarnya yang yang berbahaya itu tuh kalau bukan masih diampuni oleh orang-orang kristal kan diampuni begini prinsinya begini ayo 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 begini prinsinya begini kalau ente mau tapi ya kalau ente mau ayo kita sama-sama menjadi orang bodoh Oke yang kita enggak tahu-tahu yang enggak tahu apa-apa ayo kita cari kebenaran itu benar-benar bisa begitu kontesnya supaya gini diskusi ini ada manfaat gitu loh ya bukan-bukan iya dong kalau bilang iya istilahnya apa-apa pun itu saya enggak bilang mengatakan itu saya pastinya surga enggak walaupun Yesus pernah menggaransi akan atau maksudnya kalau saya ingin kepadanya tapi kalau saya menjadi manusia yang badung sampai saat saya mati belum tentu saya masuk surga iya saya kata-kata buat apa nah ini mati untuk menebus dosa manusia baik di masa lalu maupun masa depan kita begini bro biar ente ngasih ayo dulu mau diskusi kalau mau diskusi biar-biar ada manfaatnya ayo jadikan kita ini manusia paling bodoh oke oke manusia bodoh ya oke gua mengosongkan diri gua gua mengosongkan diri gua dan gua merendahkan diri gua nih tujuan enggak tujuan kita adalah gini loh tujuan kita adalah mencari kebenaran gitu kan Nah tujuan kita mencari kebenaran gitu loh sehingga tidak apa sehingga lawan kita bicara kalau memang ada yang benar kita terima tuh jangan kita cari lagi alibi-alibi lain gitu loh jangan begitu enggak semua kelihatan iya ya ya udah ayo coba contohin gimana jadi orang kalau ente kalau ente dimanapun kalau ente aktif dimanapun diorganisasi ayo lakukan prinsip ente itu nol angka nol ente itu jadi ego anda itu ada Iya contohin dong siapapun anda di luar siapapun anda di luar di forum manapun ente lakukanlah lakukanlah prinsip anda itu angka nol jadi ente itu tetap seperti orang bodoh gitu sehingga pendapat orang lain bisa anda dengarkan gitu iya iya udah didengarkan mau udah didengarkan masa enggak boleh ditanya Iya maksudnya kan ini tadi kan sih kita udah kelirnya yang tadi nih masalah kekayaan saya mau kesehatan berakhir ya enggak sop ya kan udah kelir nih ya kan kenapa ada kriminal ya karena memang apa itu saya mau katakan intinya adalah manusia itu tempatnya dosa sebelum orang mengenal agama sebelum orang mengenal Tuhan orang udah melakukan kejahatan itu loh udah tinggal sampai sana jadi jangan bahas di situ kecil kali untuk 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 membahas ketuanan kehilaihan Yesus itu hanya untuk sebatas itu yang gua bingung ini karena gua masih bingungnya di situ berada Raymond berada Raymond kan Yesus itu mati melibus dosa ini dosanya cuma masalah lu doang masa depan enggak atau gimana Nah kalau Yesus kalau untuk Kristen itu ya kalau Yesus tidak tidak mati secara manusia Yesus ya manusia sekarang itu ya tidak ada penembusan lagi jadi udah semuanya apapun yang mau kau buat karena perbuatan itu tidak membuat kau masuk surga sebenarnya perbuatan itu tidak tidak menjamin kau masuk surga sebenarnya ya kan Iya jadi kalau perbuatan baik tidak menjadi masuk surga maka perbuatan jahat tidak menjadikan mereka akan gitu kan maksudnya kan makanya setiap orang Kristen dikatakan kalau dia percaya dan dia bertobat melakukan apa yang yang diajarkan oleh Yesus tadi dia dijamin masuk surga Bagaimana cara coba tapi tidak berbuat itu gimana cara pun terbang coba dong ini yang punya host kita coba ini yang 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 di apa ya kritik apa coba Islam dong yang ditanyain jadi Kristen bisa masuk itu jangan Kristen mulu yang digali-gali di coba Islam dong karena saya saya ini aku contoh ini aku contoh ini acara menjawab bisa aku contohin tapi satu lagi satu lagi satu lagi ini aku ininya kalau perbuatan baik tidak menjamin masuk surga maka perbuatan jahat pun tidak menjamin masuk neraka sepakat ya gimana Iya Iya makanya kalau perbuatan berbuat baik tidak menjamin masuk surga ya maka jangan khawatir karena perbuatan jahat pun tidak menjamin masuk neraka Iya buku saya nggak gila tapi kalau ini nt2 ini nt2 ini nt2 pandai mengatur kata-kata kalau saya bilang gini sekalipun kamu berbuat baik tapi kamu tidak percaya tidak beriman kepada Yesus surga itu enggak akan kamu dapatkan apalagi kamu bajingan gitu loh udah bajingan enggak mengenali Yesus lagi lebih parah lagi gini bro sinonimnya gue punya sinonimnya bener-bener itu mengatur kata-kata sekalipun kamu berbuat jahat tetapi kamu percaya maka jangan khawatir bisa kan Iya Bang Raymond sebenarnya harusnya iya iya bener itu dia bener tuh tadi Abang apa ini bener bener-bener bener-bener ini bro gue iya kalau kalau saya nih saya seorang Kristen tapi saya meninggalkan pemikiran lemaknya saya saya mengasih ide ini coba khosnya coba dong yang Islam yang ditanya harusnya itu adalah kita tutup aja kita tutup aja yang keren silahkan yang bisa bertajak saya ke Islam itu sebenarnya gini apa namanya kita bukannya apa sih kalau saya si pribadi sih gimana ya saya enggak mau bertanya-tanya sih sebenarnya karena kalau saya mau belajar tentang Islam mending saya belajar sama temen-temen saya yang disini mending saya beli bukunya Alquran sebagi lah puluh aja karena karena kalau mau belajar mencari kebenaran tuh nggak berdebat begini kalau saya ya begitu enggak enggak apa-apa didebat karena buah itu harus begini karena begini saya 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 kan tadi kan dikatakan Ayo dong kita tanya dong temen kita yang muslim saya mau katakan saya saya ini kalau mau belajar mencari kebenaran saya belajar langsung sama personal aja Ustadz teman-teman saya ada juga juga kok muslim banyak temen-temen saya ini saya belajar sama mereka ataupun kalau saya mau baca sendiri di rumah ataupun mending saya beli Alquran udah selesai ya udah oke oke sekarang ya sekarang itu ada Raymond Brother Keith mau nggak belajar ke temennya Brother Raymond atau mau nanya ke gua kenapa gimana belajar istilahnya mau bertanya ke temennya Brother Raymond atau mau nanya ke gua apa aja saya suka anda karena dia ya udah sih kalau gitu Brother Raymond kalau kita aja ke gua enggak mau ke temennya Brother Raymond enggak papa ya enggak papa enggak papa ya Pak Raymond ya enggak papa santanya sip ya apa ya udah tajain ah nih ini kalau saya sih sebenarnya saya kan ya umat muslim banyak banget saya tuh kesehariannya itu memang memang berkawan dengan orang muslim saya nongkrong di masjid saat mereka sholat bisa nunggu aja gitu Nah akhirnya saya ngeliat fenomena ini fenomena gimana perdebatan Islam dan dan itu saya melihatnya agak sedikit aneh gitu karena sedalam diri saya ini itu tadi saya bilang agama itu udah fix mereka udah ada pengikutnya gitu loh dan bukan 12 banyaknya akhirnya akhirnya saya sekarang ini bertanya bukan apa saya akhirnya bertanya oh iya bisa di kurang bisa eh Yesus di krisen kok tanya berbeda gitu ini bener saya nggak tahu lo nggak 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 tahu sebenarnya sih nggak mau tahu sih harusnya karena saya biasa dengan teman-teman muslim gitu nggak ada karena konteksnya kan berkawan nah karena selama saya udah ngeliat perdebatan ini akhirnya saya bertanya juga itu kenapa sih berbeda juga di isa di Qur'an dan Yesus di Kristen itu kalaupun emang itu berat itu kenapa ya gitu oke siap wah ini panjang ini seru ini Oke gini jadi yang perlu dipahami adalah konsep Islam itu menjadi penengah penyempurna pengklarifikasi antara perseteruan agama Yahudi dan agama Nasrani baik sejak dulu kalah nah itu pertama itu kenapa karena baik kekrisah ini kekrisah itu nggak paham kalau orang Yahudi pun mengimani yang kalian sebut Yesus tapi dengan versi mereka sendiri Nah kenapa di Islam berbeda terlihat berbeda karena Islam itu menengahi jadi kisah yang dari Yahudi diambil kisah yang dari Kristen diambil contohnya apa Yahudi menghina sosok ini dengan sebutan anak haram hasil dari Zina dan juga penyesat itu dari Yahudi nya langsung nanti gua bawakan ya nanti gua bawakan kekristenan menyebut sosok ini adalah bukan anak haram tapi dia Tuhan dan juga tidak ada kisahnya ketika masa-masa kecil Islam mengisi hal tersebut gitu di tengah-tengah yang bener dari Yahudi bagian yang ini yang bener dari Kristen bagian yang ini yang salah tinggalkan yang salah tinggalkan itulah kenapa kisah Nabi Isa berbeda dengan sosok Yesus kalian itu 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 pas datang cerita tadi yang saya kasih itu bilang apa berbeda itu dengan bentuk firman al-Quran iya nah disini posisinya yang perlu dipahami ada persamaan dalam kekrisiran dan Yahudi mengenai sosok Yesus ini itu testimoninya datang dari manusia-manusia sedangkan al-Quran ini adalah otoritas tertinggi langit dan bumi yaitu Tuhan langsung yang mengisahkan kejadian sebenarnya dari sosok yang diperselisihkan ini Oh gitu oke 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 ya contoh misalnya kita ambil yang kayak gini ya kita ambillah eh misalnya Anissa 157 kita buka ya Anissa 157 nah disini dikatakan begini tunggu terus kita buka lagi satu dikitin jamat puluh tujuh tepat puluh tiga ya Oh salah patik 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 tiga berarti patuh tiga siapa ya yang ngangung 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 ya Mike siapa ya Oh iya bener ya tunggu bentar ya ini kita 20 eh ini apa eh pandangan fokus ke ini ya ke ke kamera takut ya ya Tidak ada bohong-bohong di sini hai 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 korang wono hai 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 Pak Abdul Amir nih sampai subuh semalam saya tonton ini live ini kuat juga bapak ini begadang tiap malamnya Hai karena ngopi le iya salut juga sayangnya mohonnya kalau dari profilnya bapak ini udah mau dulu juga bukan mudah lagi pakai ramuan Madura ini 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 akurannya ya Anissa S177 dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka ini Allah menghukum mereka ini kepada orang-orang yang terlibat dalam persekusi mereka kepada Nabi Isa sesungguhnya ini ucapan mereka ya sesungguhnya kami telah membunuh almasi Isa Putra Mariam yang mereka ejek dengan menamanya Rasulullah padahal mereka tidak beriman kepadanya mereka mengatakan telah membunuhnya tapi apa yang Allah bilang padahal mereka tim bunuhnya dan tidak pula menyalibnya Kenapa ada dua klausa disini ada tidak membunuh dan tidak menyalib kekristian mempercayai kan Yesus itu disalib ya bener ya ini bantahan untuk kekristianan lalu kemudian tidak membunuhnya apa nah ini yang tidak diketahui ini bantahan untuk Yahudi karena Yahudi mengimbani Yesus mereka membunuhnya juga di mana di Gitin 43a nomor 20 perhatikan ini San Hendren ya Eko Gitin San Hendren 43a San Hendren itu adalah kitab hukum-hukum ketika ada dosa-dosa besar di mahkamah agama Yahudi ini sefaria.org perhatikan apa yang dikatakan disini Jesus dan Yesus dan Nazarene is going out to be stoned because he practice sorcery incited people to worship and let the people the Jewish people astray Yesus orang Nazaret itu akan dibawa keluar untuk dirajam karena dia mempraktekan sihir lalu kemudian mengajak orang-orang menyembah berhala dan membawa orang-orang Yahudi tersesat nah disini and the court did not find a reason to acquit him and so they stoned him and hung his cop on Passover mahkamah tidak menemukan alasan untuk membebaskan dia maka mereka merajamnya dan menggantung mayatnya di malam pasca jadi ini perbedaannya Yahudi merajam Yesus sehingga akurat mengklarifikasi tidak membunuhnya kepada Yahudi tidak menyalibnya itu kepada Kristen itulah kenapa kisah kita berbeda karena yang tidak diketahui oleh kekristenan Yahudi ini Yahudi yang asli versi real ya yang bukan versi perjanjian baru mereka punya keimanan tersendiri terhadap Yesus gitu nah lalu kemudian fanfakt ya kenapa kok namanya kita kita Nabi Isa gitu kenapa kita nggak nggak Yesus kan gitu nah disini datanya kita lihat dulu Yesus itu berbahasa apa what Jesus spoken into nah ini what Jesus spoken into tuh 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 ini ya Aramaik bahasa Yesus itu adalah Aramaik Aram kalau bahasa Indonesia nya Aram Arab Arab kan gitu sekarang kita buka lagi Jesus in Aramaik nah gini nah kita buka buka ke nah ini ya perhatikan ini ya ini Aramaik ini Aramaik inilah kenapa dalam Al-Quran ada ayat kami tidak mengutus satu rosu pun kecuali dengan bahasa kaumnya itulah kenapa berbeda semoga ini ini mungkin segini dulu aja karena kalau panjang banget dibahasnya kalau case per case dari Yesus versi Yahudi dan Yesus versi kekristian lalu kemudian bagian klarifikasi dari Islamnya bagaimana ini gua gua berikan dua garis besarnya saja pertama mengenai nama kedua mengenai titik sentral perbedaan kita gitu mengenai Yesus ini disalib dibunuh atau diselamatkan ini kebenaran yang ada silahkan ditanggapi iya 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 oke banggores orbit tadi banggores orbit orbit berbagi banggores orbit berbagi bang 100 100 giga mau mahal banget set dah aku 160 kan Hai satu 60 seberapa tuh 252 ya 160 nggak 100 gigas 60 tinggal lagi disuapin hai 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 apa diam nih Kristen diam jawab dong hai 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 hai